Intro Sialom, selamat pagi, selamat bertemu kembali lewat kanal youtube ini. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Keluaran Pasal 20 Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Surah-saudara yang terkasih, memang sangat jelas Tuhan Allah memberikan 10 Tauratnya. Musa diutus untuk menyampaikan melalui dua loh batu kepada bangsa Israel. Satu sampai empat adalah Taurat untuk hormat, sembah, dan mengasihi Tuhan Allah dengan sebenap hati, jiwa, dan pikiran. Yang lima sampai dengan sepuluh adalah untuk menghormati sesama. Teks kita hari ini adalah menghormati orang tua. Memang hormat kepada orang tua ini sudah menjadi sebuah kepastian dan keharusan. Tetapi surah-saudara kita harus lihat di Efesus 6 ayat yang pertama bahwa kita harus mengasihi dan menghormati orang tua itu di dalam Tuhan. Mengapa harus di dalam Tuhan? Karena dalam teks yang lain, Tuhan itu datang bukan untuk membawa damai, tapi untuk memisahkan kita dari ayahnya, ibunya, saudaranya, laki-laki, saudaranya, perempuan, dan semuanya saudara-saudara yang lain. Apa artinya? Kita pun harus bisa mengedepankan Tuhan dari keluarga. Harus bisa mengutamakan Tuhan dari keluarga. Dan di samping itu, kadang orang tua pun bisa berlaku jahat, bisa menarik kita untuk ikut dalam hal-hal yang jahat. Oleh karena itu kita harus cari apakah nasihat mereka benar-benar bersumber dari Tuhan dan mengajarkan tentang firman Tuhan? Kalau tidak, maka kita harus mengutamakan Tuhan. Tapi tetaplah kasihi mereka supaya mereka pun sadar dan berpaling kepada Tuhan Allah. Yang kedua, dari teks ini juga kita harus mengedepankan dan mengutamakan Tuhan dari budaya. Kadang, saudara-saudara, budaya kita mengajarkan hal-hal yang berbeda. Kadang bagi orang Batak ada istilah Tumagon dan Maragama Siyana Maradat. Nah ini sudah perlu dievaluasi. Lebih baik kita bertuhan ya. Tapi di sini bukan dalam ranah bahwa kita menolak adat, budaya. Tapi bagaimana budaya itu pun harus ikut, turut, dan dikuduskan dalam Injil. Dalam firman Tuhan Allah. Makanya ketika Injil datang, ada hal-hal budaya yang bertentangan itu dikuduskan. Kadang ada yang dibuang, tidak dipakai lagi. Seperti penyembahan kepada berhala-berhala, memberikan hal-hal yang tidak seharusnya. Seperti kepada roh-roh nenek moyang dan sebagainya. Oleh karena itu, Injil Tuhan harus nomor satu di samping daripada budaya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Hormatilah orang tua, itu haruslah. Dan saya pikir kalau kita tidak hormat dengan mengejek mereka, dengan menghina. Ini sudah sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi mereka menginginkan kematian orang tuanya supaya mendapatkan harta warisan. Ini anak-anak yang durhaka. Hari ini, hormatilah orang tuamu. Hormatilah mereka yang sudah melahirkan dan membesarkan. Berikanlah yang terbaik sebagai persembahan juga untuk Tuhan Allah. Selagi bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua. Karena akan ada waktunya, kita tidak ada lagi kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Semoga firman ini menguatkan kita dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Allah buat firmanmu. Engkau mengajarkan kami, agar kami menghormati orang tua kami. Supaya lanjut umur kami, dan Engkau memberkati kami. Tuhan Allah, kami mohon agar Engkau memberkati setiap orang tua yang dengan susah payah membesarkan anak-anak mereka. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Dan Engkau memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka selama ini dalam membesarkan anak-anak mereka. Tuhan kami doakan keluarga-keluarga yang mengalami keretakan. Mereka yang saling menghina, saling mengejek. Biarlah Tuhan mereka dipulihkan. Keluarga mereka dipulihkan. Ya Allah Bapak. Banyak sekali saat ini keluarga-keluarga Kristen mengalami goncangan, mengalami keretakan, mengalami perceraian. Tuhan kami mohon agar Engkau berkenan untuk memulihkan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah. Dengarkanlah doa kami ini. Dan sertailah kami melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.